Intro Keberhasilan film The Ashesin menggondol penghargaan sutradara terbaik di festival film Keynes ke-68 tahun 2015 kembali mengangkat sutradara ternama Taiwan Ho Xiaoxian dalam dunia perfilman. Pendesain poster film ini seorang anak muda keturunan suku penduduk asli Taiwan yang bernama Gerwesai. Tidak hanya itu saja, poster film seperti Who Kill Cock Robin, Young Dudes, Rock Me to the Moon yang juga karya film dari Ho Xiaoxian begitu pula dengan film dokumenter Beyond Beauty, Taiwan From Above dan poster-poster lainnya. Bahkan kadang-kadang sampai bentuk tulisan judul film juga merupakan bentuk tulisan karya Gerwesai. Sambil tertawa ia mengumumkakan setelah bertahun-tahun mendesain tahun 2015 merupakan tahun penting bagi dirinya. Tahun itu ia menerima film Our Times, The Ashesin, dan film kerjasama antarselat Taiwan, To The Four. Meskipun untuk poster film The Ashesin waktunya sangat mepet, namun hasilnya benar-benar memuaskan. Membuat namanya terangkat sehingga kemahirannya dalam mendesain poster mendapat pengakuan. Saya rasa waktu itu sangat kebetulan sekali karena setelah film The Ashesin kemudian Our Times yang ternyata menjadi terkenal. Lalu, satu tahun itu adalah tahun terobosan, saya jadi pencetak emas, tidak disangka setelah di Ashesin, semua orang jadi mengenal saya. Posisi saya menjadi desainer sangat jelas. Selain film, Gerwesai juga mendesain poster kulit album dan konser. Album Yang Gat dari Sang Pui, poster konser Krautlu May Day, semua adalah hasil karyanya. Salah satunya, poster konser Luwatawyo yang mungkin Daratan Tiongkok sebagai penyelenggara mengeluarkan banyak uang untuk iklan konser tersebut, sehingga tidak saja Gerwesai sendiri muncul dalam poster. Poster ini juga muncul di Times Square New York. Sangat menakjubkan. Pada awalnya, lagu-lagu seperti Anak Yatim Piatu Asia atau lagu Lukang The Small Town, lagu semasa kecil sering didengar. Rumah di kampung yang tidak ada lampu neon, pasti tahu. Maka, saya sangat senang ketika tahu akan membuat poster untuk Luwatawyo, karena saya tidak tahu latar belakang usia dan perihal mengenai dia. Dan setelah syuting, sang fotografer menemukan bagian sudut kiri poster terlihat kosong, maka dia meminta saya untuk berdiri dan berjalan sebentar. Tetapi pada akhirnya, bagian tersebut menjadi fokus utama. Mengagumkan. Dan baru-baru ini, saya tahu bahwa poster itu terpampang di Times Square New York. Berkat perjuangan selama 7-8 tahun, sekarang Gerwesai sudah mantap menampakkan kakinya di dunia desain dan memiliki nama. Meskipun pesanan sudah cukup banyak, namun Gerwesai sambil tertawa mengatakan, asalkan ada yang cocok, ia pasti senang dan bersedia menerimanya. Selain itu, ia juga berharap memiliki kesempatan untuk menggelar pameran lukisan dan desain karyanya sendiri, menunjukkan keragaman dan kreativitas serta kebolehannya.